Jadi nanti mungkin bakul laptop, bakul harddisk itu akan tidak laku karena apa? Karena adanya Google Drive ini Ya oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman ngopi tutorial dimanapun Anda berada Selamat datang di channel saya, channel seputar pendidikan Dan tutorial-tutorial yang mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman semua Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang Bagaimana cara menggunakan Google Drive Desktop ya seperti itu Nah dimana nanti manfaatnya kalau kita menggunakan Google Drive Desktop Saat kita backup file maupun isi dari komputer kita itu Tidak perlu membutuhkan harddisk eksternal Karena kita sudah dikasih fasilitas oleh Google berupa penyimpanan sampai unlimited Kalau teman-teman memiliki akun belajar.id seperti itu Nah disini nanti kita akan memiliki 5 menu Menu bahasan seperti itu ya kawan-kawan Yang pertama nanti kita akan membahas tentang bagaimana cara download dan install Google Drive seperti itu di desktop Kemudian kita akan berkenalan dengan My Laptop Nah dimana nanti kita akan Membackup foto-foto kita, foto-foto penting kita ke cloud seperti itu Kemudian yang ketiga Google Drive ini nanti kita bisa gunakan secara stream maupun mirror seperti itu Nah nanti bagaimana bedanya kalau stream sama mirroring seperti itu nanti akan kita bahas di video ini Selanjutnya poin keempat ya Kita akan bekerja secara offline di Google Drive Nah dimana nanti kalau tidak menemukan jaringan apakah kita tetap bisa bekerja dan mengakses Google Drive Nah temukan jawabannya di video ini Dan kemudian menu terakhir nanti adalah kita akan belajar tentang bagaimana sebuah file itu berhasil ditransfer atau tidak Nah melalui fitur pausing dan error lock seperti itu Oke kita masuk ke yang pertama Cara download dan install Google Drive di desktop kita Pertama-tama nanti teman-teman disini tinggal ketikkan aja Google Drive for desktop seperti itu ya Nah seperti ini Google Drive desktop Nah teman-teman enter saja Nah kemudian Nanti teman-teman pilih bagian paling atas ini Download Google Drive Seperti itu Nah kemudian disini ada pilihan download drive untuk desktop Nanti teman-teman tinggal klik aja dan download Nah jangan lupa downloadnya nanti ditaruh di tempat yang aman Nah disini karena saya sudah mendownload ya seperti itu kawan-kawan Nanti tinggal install saja ya untuk mempersingkat tutorial ini Nah kita buka aja di mana file itu kita letakkan seperti itu Nah kita cancel kita masuk aja ke download seperti itu dan disini sudah muncul Google Drive setup seperti itu Nah untuk penginstalannya seperti biasa nanti teman-teman tinggal open atau run as administrator seperti itu Nah kita pakai run as administrator saja dan ikuti langkahnya sampai selesai seperti biasa Nah setelah berhasil terinstall seperti itu Nanti teman-teman sign in atau login ya seperti itu pakai akun belajar ID teman-teman seperti itu Tidak bisa pakai apa namanya akun biasa karena apa Karena akun biasa berbeda dengan belajar ID Di mana akun biasa itu hanya mendapatkan apa namanya space dari Google Drive itu Kalau tidak salah berapa ya terbatas pokoknya seperti itu Nah tapi kalau kita pakai akun yang pakai belajar ID nanti teman-teman bisa mendapatkan sampai 5 tera seperti itu Kita sign in saja seperti itu ikuti perintahnya Nah kalau sudah muncul tampilan seperti ini berarti teman-teman sudah sukses ya teman-teman Nah seperti itu Kita enable aja extensionnya kemudian kita minimize Nah itu menu pertama kita sudah belajar tentang cara download dan install Google Drive di desktop seperti itu Nah kemudian yang kedua apabila apa namanya Google Drive sudah terinstall itu ada beberapa icon seperti itu Yang bisa teman-teman apa namanya lihat di desktop teman-teman Dan di sini ya di pojok kanan bawah itu sudah ada muncul tampilan Google Drive seperti itu Nah kemudian menu yang kedua kita akan belajar tentang my laptop Nah kita akan bagaimana cara membackup data drive ya ke drive dari apa namanya dari harddisk internal laptop kita ke Google Drive seperti itu Caranya sangat mudah nanti teman-teman tinggal klik di sini ya klik Google Drive seperti itu Nah di sini ada tanda gear teman-teman tinggal klik saja seperti itu terus kemudian klik preference Nah di sini ada pilihan apa kita mau apa namanya jalan-jalan dulu diperkenalkan apa itu Google Drive kalau tidak kita tinggal klik no thanks saja Nah di sini settingan pertama ada my laptop dan Google Drive disitu Nah kita bisa memilih folder yang mana yang akan kita sinkronkan ke Google Drive seperti itu dengan cara klik add folder disini Ya sehingga nanti teman-teman disuruh untuk memilih satu folder atau satu drive seperti itu Di mana file-filenya itu nanti akan tersinkronisasi dengan akun Google Drive seperti itu Nah seperti yang saya contohkan disini saya akan membackup seluruh file yang ada di folder Pak Uda Kemudian saya pilih select folder seperti itu Ya seperti itu nah disini ada 49GB Nah seperti itu kemudian kita klik done seperti itu Nah disini nanti kalau sudah teman-teman tinggal klik save saja Hingga nanti akan terjadi komunikasi antara laptop dan Google Drive ya Di mana kedua file apa namanya kedua tempat penyimpanan itu nanti akan terjadi proses sinkronisasi Di mana saat kita menambahkan file di komputer itu akan otomatis terbackup di Google Drive Begitu juga sebaliknya kalau kita menambahkan file di Google Drive Maka komputer kita akan memiliki file cadangan dari file yang kita tambahkan di Google Drive seperti itu Nah caranya melihat bagaimana Kalau sudah terinstall nah disini nanti teman-teman bisa apa namanya Melihat ada tambahan drive disini ada Google Drive seperti itu ya Nah disini nanti teman-teman tinggal klik my drive saja Nah sehingga nanti disini teman-teman bisa melihat seluruh file yang ada di folder Pak Uda tadi Nah disini akan terjadi duplikasi file seperti itu ya kawan-kawan ya Nah disini masih proses mengupload Nah kita lihat disini ya Nah ini karena baru saya apa namanya backup ini masih ada proses sinkronisasi Atau menduplikasi file dari hard disk kita ke drive seperti itu Itu untuk yang menu yang kedua Kemudian yang ketiga Nah disini kita bisa trim file maupun mirroring file apa itu Nah di Google Drive kita itu bisa dikasih dua pilihan ya kawan-kawan ya Nah disini kemudian preference seperti itu Google Drive Nah disini ada dua pilihan My Drive Sensing Option Opsi pensinkronisasian drive saya seperti itu Ada dua cara untuk mensinkronisasi isi dari My Drive Dari Google Drive ke komputer Yang pertama adalah stream file Kemudian yang kedua adalah mirror file Kalau kita memilih stream file ya Stream file itu artinya seperti kalau kita lihat YouTube seperti itu ya Jadi filenya itu ada di cloud Kemudian kita hanya menampilkan di komputer kita Nah bedanya kalau mirror file ya Benar filenya itu ada di cloud Cuman nanti kalau kita pilih mirror file Nanti teman-teman di komputernya juga ada file tersebut Nah ini nanti akan sangat bermanfaat Nah ini nanti akan sangat bermanfaat Saat kita gunakan untuk bekerja secara offline seperti itu Nah disini kalau kita klik ok tadi Nah teman-teman bisa stream atau mirror seperti itu ya Kita confirm Seperti itu Kemudian kita klik save Kenapa saya pilih mirror Karena itu tadi Selain kita mendapatkan filenya itu ada di komputer kita Juga ada di drive seperti itu Jadi kita semacam punya backup Dua tempat Satu di hard disk Satu ada di cloud seperti itu ya Nah ini kita save saja seperti itu Kita kemudian restart Nah setelah terrestart Google Drive nanti bisa kita buka lagi Nah sehingga settingan yang kita inginkan itu sudah berpindah ke mirror file Seperti itu Nah Kemudian menu yang kelima Nanti kita juga bisa bekerja secara offline di Google Drive Offline maksudnya bagaimana Jadi saat kita itu tidak mendapatkan jaringan Nanti teman-teman masih bisa tetap mengedit Menambahkan, mengurangi, menghapus dan lain-lain Tanpa menggunakan jaringan internet Jadi nanti teman-teman jangan bingung Nanti berarti kalau sudah disimpan di cloud Artinya kita harus punya koneksi untuk mengedit, membuka dan menghapus misalkan Nah di Google itu sudah dikasih apa namanya istilahnya Fasilitas yaitu bekerja secara offline Dimana kalau kita membuka file dari komputer kita ini Membuka file, mengedit, menambahkan, mengurangi, menambahkan folder di apa namanya Folder yang sudah kita upload tadi atau folder yang sudah kita backup Nanti kalau sudah dapat koneksi internet Maka antara hard disk dan drive itu akan terjadi proses sinkronisasi Seperti itu Jadi masih tetap bisa bekerja, masih tetap bisa digunakan, masih tetap bisa dipakai Selama kita tidak memiliki jaringan internet Kemudian kalau sudah mendapatkan internet Nanti akan terjadi proses sinkronisasi Jadi kita tidak perlu copy paste dari hard disk ke Google Drive Seperti itu Secara otomatis nanti akan terduplikasi ke Google Drive Itu poin yang keempat Kemudian yang kelima Pausing dan error log Nah disini nanti teman-teman Ya segala menu bisa kita buka disini Kemudian Pada menu Gear yang ada di Google Drive Nanti teman-teman Bisa mempause semua proses sinkronisasi Ini bermanfaat saat bagaimana Nanti kalau teman-teman membutuhkan jaringan internet yang cepat Sementara bandwidthnya itu terbagi antara proses upload, proses sinkronisasi dengan saat kita bekerja Dimana kita membutuhkan apa namanya setelahnya prioritas untuk bekerja Maka kita bisa pause dulu Maka semua proses sinkronisasi itu akan terhenti seperti itu Ya Nah sehingga kita bisa bekerja dengan lancar menggunakan bandwidth yang penuh Seperti itu ya kan kawannya Nah disini juga ada error list Nah sementara disini belum ada error list Nah error list disini itu adalah Nanti akan ditambilkan file-file yang tidak berhasil ter-upload ke Google Drive Seperti itu Ini masalahnya apa? Karena yang pertama hasil sharingan dari orang lain Supaya tidak terjadi duplikasi Maka itu kan masuk error list seperti itu Ya itu dulu yang bisa saya sampaikan ke teman-teman Ya jadi nanti mungkin bakul laptop, bakul hard disk itu akan tidak laku Karena apa? Karena adanya Google Drive ini Sehingga kita tidak perlu backup secara bulanan, secara mingguan ke Google Drive Copy paste, copy paste seperti itu Dengan fasilitas Google Drive ya For desktop terutama Itu proses sinkronisasi akan terjadi secara otomatis Nah itu dulu yang bisa saya sampaikan Terima kasih sudah menyaksikan Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe Serta share ke seluruh teman-teman semua Kalau video ini teman-teman rasa bermanfaat Dan bisa memberikan energi positif ke orang lain Seperti itu Terima kasih sudah menyaksikan Saya Yoko 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 Salam Kopi Tutorial Seruput dulu Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!